Pemirsa puluhan rumah semi-permanen di pinggir rel Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ludes di lahap api minggu siang. Akibat peristiwa ini, kereta api jurusan Tanjung Priok Kota tertahan di stasiun Tanjung Priok. Penugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api yang menghanguskan puluhan rumah semi-permanen di pinggiran rel kereta api. Jalan baru Ancol, Senteragung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para korban pun mengungsikan harta bendanya ke pinggiran rel kereta api. Akibat peristiwa ini, kereta api jurusan Tanjung Priok Kota tertahan di stasiun Tanjung Priok. Peristiwa diduga akibat korsetting listrik dari salah satu rumah warga. Perjalanan pulang, ditelepon, kalau rumahnya kebakaran saya pikir masih, ya lah. Saya pikir masih, kondisi masih, ya masih bisa dipakamin atau bagaimana. Kenyataannya saya turun kampung Bandan, naik ojek sini. Ya Allah, udah habis. Kalau masalah tinggal, ya nanti alam-alam ya masih ada pinggiran rel kereta. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Pakai Hitami, Jakarta.